Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel teknik reparasi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang kulkas freezernya tidak bisa membuat es batu ya ini sudah dicoba dari pagi tapi tetap cair untuk hawa dinginnya masih tetap ada kompresor pun hidup tetapi dia tidak bisa membuat es batu nah keadaan di bagian dalam seperti hafruz ya banyak bunga salju nya ya begitu baik seksikan terus videonya sampai dengan selesai dan marilah kita belajar bersama-sama Oh iya buat teman-teman yang belum support channel ini alangkah baiknya jika teman-teman support dulu ya dengan cara like komen dan jangan lupa subscribe karena satu subscribe dari kalian adalah penyemangat buat saya membuat atau membagikan video-video pengalaman saya ya dalam memperbaiki sesuatu atau membuat sesuatu ya dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator teman-teman karena membuat video itu tidaklah mudah kita butuh pengetesan kita butuh pengecekan perbaikan dan lain-lain ya kita butuh persiapan juga maka dari itu alangkah baiknya jika teman-teman saling menghargai ya di sini timernya tidak berputar ya teman-teman ini artinya standby on dia on terus posisinya seperti ini terus tidak mau berputar karena tidak mendapatkan supply power dari atas ya dari bagian atas nanti kita akan mengeceknya ya teman-teman ya jadi si kompresor ini on terus ya timmer pun tidak berputar teman-teman terlihat atau tidak getarannya tidak ada dan di sini gearnya harusnya berputar teman-teman tapi tidak terlihat berputar ya teman-teman ya oke kita akan matikan dulu ya kita cabut ya kita akan membukanya teman-teman di congkel ya inilah penampakan dalamnya ya teman-teman di sini saya akan mengecek thermal fish ya yang untuk panas dan bi-metal ya untuk dingin abu-abu kemudian heater oke untuk selektornya kita putar ke arah buzzer buzzer ya posisikan di buzzer ya nah jika ngontak dia berbunyi ya teman-teman untuk bi-metalnya yang masih bagus sebenarnya dia tidak ngontak ya teman-teman ya nah ini masih kemungkinan tapi masih harus dua kali pengatasan lagi ya selain ini ya jadi dia nanti setelah dinginnya sudah mencapai atau melebihi dia akan ngontak ya teman-teman ya oke untuk thermal fuse normalnya dia harusnya ngontak teman-teman teman-teman kita akan nah ini jadi sepertinya yang bermasalah adalah thermal fuse nya ya yang bagian pemanas ya sini ya panas seharusnya dia tidak menyalurkan tegangan ke timmer ya teman-teman ya ini untuk heaternya teman-teman heater putih dengan putih ya kita cek jadi disini sudah bisa kita pastikan thermal fuse nya sudah rusak ya teman-teman ya dan perlu diganti untuk kabel heaternya ini ya teman-teman ya ini putih ke bawah di bawah sini ada heater kaca ya teman-teman ya dia pemanas jadi disaat b-metal ngontak apa ngontak dia itu tandanya suhu dinginnya sudah mencapai ya teman-teman ya sehingga dia akan menyalakan heater untuk mencairkan bunga bunga es ya yang ada di sekitar sini ya teman-teman ya kita akan tes seharusnya ada nilainya ya teman-teman ya nah gitu terlihat teman-teman ada nilainya jika rusak maka tidak terdeteksi ya tidak ada nilainya ya teman-teman ya tidak ada hambatannya baiklah teman-teman disini saya sudah membelikannya yang baru ya ini yang sudah tidak berfungsi ya hati teman-teman ini kebetulan di tokonya ada yang merk Toshiba ya sesuai dengan kulkasnya views kulkas panas dan dingin jadi kita akan mengganti semuanya satu set saja ya teman-teman ya daripada nanti jika ini bermasalah kita harus membongkarnya kembali ya teman-teman ya lebih baik kita ganti dengan yang baru semua sebelum kita pasang kita akan mengetesnya ya nah seperti itu ya untuk B metal kita pastikan saja tidak ngontok oke kita pasang oke 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 selamat menikmati pastikan di metalnya menempel untuk kita lakukan pemasangannya hati-hati ya jangan sampai terbalik untuk heater ini begini ya ke warna abu-abu dan menyambung ke bimetal ya teman-teman seperti ini untuk yang fuse panasnya dia gabung dengan netralnya fan ya hati-hati jangan terbalik seperti itu ya teman-teman dirapihkan sampai masuk ke area sini ya nanti supaya ditutup rapat oke baiklah setelah kita pasang semua termofuse dan bimetalnya sudah kita rapikan kemudian saya akan menyalakannya kita akan hidupkan nah ini timernya sudah ada getarannya ya ampernya sudah mulai turun oke kita lihat terlihat atau tidak gearnya terlihat ya berputar ya teman-teman akhirnya ke arah sini ya ke sana perhatikan perlangan oke sebelumnya dia tidak mau berputar atau standby on ya standby hidup terus dia running terus dan kompresor pun akan hidup terus ya teman-teman oke jika seperti ini dia akan berjalan sesuai dengan sistem ya berputar terus saatnya mati dia akan mati ya jika sudah tercapai sekitar 8 atau 9 jam atau 10 jam maka dia akan mati sudah mulai sudah mulai muncul bunga es ya teman-teman ya oke selanjutnya kita rapihkan ya baiklah seperti itu seperti itulah cara pengecekan dan perbaikan kulkas dua pintu ya yang bermasalah dia tidak mau membuat es batu dan ngefrost ya atau ngefreeze atau banyak bunga esnya di dalam epap ya di bagian freezer belakang dan timer pun tidak running ya tidak berputar ya teman-teman seperti itulah cara perbaikannya dan pengecekannya ya teman-teman ya semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel teknik underscore reparasi dan selalu menonton video-video saya sampai dengan selesai semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya amin amin ya robbal alamin semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati